Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judulnya, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas kasus kematian Tangmunida. Dan sekarang kita udah sampai ke part 6. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kita mulai videonya. Hari ini gue pengen ngebahas salah satu teman terdekat Tangmo yang baru aja ngelakuin live di Instagramnya dan Doi ngasih statement-statement yang menurut gue, opini Doi ini lumayan bisa dipercaya sebagai sosok yang selama belasan tahun berteman dengan Tangmo. Gue gak tau ya Doi ini sesama artis atau bukan, tapi yang pasti Doi ini hubungannya cukup deket dengan Tangmo. Jadi mungkin kayak sahabat karib gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada dugaan kalau Robert, si driver dari speedboat itu, nyetirnya ugal-ugalan karena mabuk. Karena memang pada saat itu di atas kapal, semua orang itu minum buai. Termasuk juga Tangmo. Terbukti dari rekaman video terakhir Tangmo yang direkam sama Getik malam itu di atas speedboat. Doi kelihatan sedang menikmati suasana malam di tengah sungai sambil minum wine. Tapi, setelah kapal itu tenggelam dan diinvestigasi sama pihak kepolisian, mereka cek seluruh isi kapal itu. Di dalamnya hanya ditemukan satu gelas wine aja. Padahal di atas kapal itu orangnya ada enam. Jadi harusnya ada enam gelas dong. Masa gantian? Gak mungkin kan kalau di atas kapal itu cuma ada satu gelas, terus digilir rami-rami. Aneh banget. Dan beneran aja, setelah dicari sama Tim Sar selama berhari-hari, akhirnya Tim Sar berhasil menemukan sebuah tas yang berisi botol wine dan gelas-gelas di dalamnya. Ini diduga kuat adalah gelas dan botol wine yang dibuang oleh kelima orang yang ada di atas speedboat itu. Entah tujuannya apa ya? Apakah ada percobaan untuk menghilangkan barang bukti supaya si drivernya ini gak dituduh bersalah karena Doi nyetir sambil mabuk? Atau jangan-jangan ada motif lain? Dan ternyata momen pas tas berisi botol dan gelas wine itu dibuang ke sungai, itu terekam kamera CCTV salah satu gedung yang ada di pinggir sungai guys. Kelihatan jelas ya di belakang kapal tuh kayak ada sosok bayangan orang yang ngebungkuk dan mencoba untuk membuang sesuatu ke dalam sungai. Tapi hal ini tuh dibantah sama Casper, sahabat Tangmuk. Pas sesi live di Instagramnya, Doi bilang kalau Tangmuk itu sama sekali gak suka banget minum-minuman beralkohol. Doi gak suka mabuk-mabukan karena memang Tangmuk itu pada dasarnya gak suka bawa alkohol. Tangmuk ini anak baik-baik dan gak suka minum yang begituan. Dia bilang, tapi di video getik Tangmuk itu minum wine loh. Walaupun mungkin cuman dikit-dikit doang ya, kayak cuman sip-sip gitu. Jadi mungkin Tangmuk ini gak sampai mabuk. Bisa jadi Tangmuk disitu minum wine hanya untuk menghargai orang yang ngundang Doi makan di atas kapal itu. Atau kemungkinan kedua bisa jadi Tangmuk ini pura-pura minum wine itu buat pengambilan gambar aja supaya videonya bagus. So, dua kemungkinan ini masih simpang siur ya. Nah, kalian masih inget kan beberapa waktu yang lalu gue sempet mention ada seorang aktor senior dari Thailand berusia 60 tahun bernama Eka Pun yang membantu proses evakuasi jenazah Tangmuk dan berhasil menemukan pertama kali. Doi juga ngeliat jelas bagaimana kondisi Tangmuk pada saat ditemukan hari itu. Salah satu yang Doi bilang adalah gigi Tangmuk pada saat itu menghilang. Banyak yang mengira gigi Tangmuk ini hilang karena Doi dipukul sebelum Doi jatuh ke sungai. Tapi, ternyata kata Kasper emang kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu Tangmuk ini pernah mengalami sebuah kecelakaan yang cukup parah sampai Doi kehilangan giginya. Dan karena tuntutan pekerjaan pastinya kalau Tangmuk ini ompong gak mungkin Doi bisa dapet job dong. Masa iya artis giginya ompong? Akhirnya si Tangmuk ini pakai gigi palsu dan divinir. Nah jadi memang ada giginya Tangmuk itu yang bukan gigi asli guys tapi gigi palsu. Dan mungkin ya karena ini gigi palsu jadi nempelnya itu gak bisa sekuat kayak gigi asli. Jadi mungkin setelah 38 jam Tangmuk berada di air bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang bikin gigi palsu Tangmuk ini copot. Atau mungkin bisa jadi teori yang tadi. kalau Tangmuk ini memang benar-benar dipukul sebelum Doi jatuh ke sungai. Tapi udah dikonfirmasi sih sama si Kasper kalau emang Tangmuk itu punya gigi palsu. Tapi dari sepanjang Kasper live streaming dan ngejawabin Q&A dari viewersnya ada satu statement dari Kasper yang menurut gue cukup kontroversial. Dimana disitu Doi bilang kalau Getik ini bisa jadi juga korban dan bukan pelaku. Dia yakin banget kalau Getik ini gak ada niatan sama sekali kalau Doi ngejual Tangmuk. Gak ada niatan Getik buat ngejebak Tangmuk malam itu. Kasper bilang kalau gak mungkin Doi itu mau ngejebak orang yang udah jadi ibu angkat dari anaknya sendiri. Getik juga gak mungkin sampai hati buat ngelakuin itu. Tapi tetep ya Kasper itu ngomong ini cuma berdasarkan feeling aja. Opini Doi itu berdasarkan sejauh mana Doi mengenal Getik selama masa persahabatan mereka. Doi kenal Getik Getik itu bukan seperti apa yang dituduhkan sama orang-orang. Di sisi lain Kasper ini tapi juga kesal ya sama si Getik ini karena Doi minta buat Getik ini bisa jujur ngomong apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada pihak kepolisian supaya kasusnya ini bisa cepat selesai dan gak berlarut-larut lagi. Kasper juga menyesalkan kenapa Getik malam itu seolah kayak buru-buru buat meninggalkan lokasi. Dimana seharusnya sebagai seorang teman Doi itu nungguin Tangmu malam itu. Pada malam itu juga tim penyelamat mencoba untuk mencari Tangmu mati-matian tapi gak ketemu. Sampai akhirnya 38 jam kemudian Tangmu berhasil ditemukan. Di sisi lain disitu Getik ini seolah kayak gak kelihatan panik Doi justru malah kayak mencoba buat tenang banget dan sama sekali gak sedih ya. Getik sama sekali gak pernah menunjukkan ekspresi sedih di awal-awal kasus ini muncul. Seolah Getik itu bisa pulang dengan tenang ketemu anaknya, masih bisa tidur bulas, masih bisa nyari pengacara buat nemenin Doi lapor ke kantor polisi. Bahkan Doi ini juga sama sekali gak mengabarin keluarga Tangmu kalau Tangmu menghilang malam itu. Kasper juga membenarkan kalau ada asuransi jiwa Tangmu yang diatasnamakan ke anak Getik karena saking cintanya Tangmu kepada anaknya. Anak Getik udah dianggap seperti anak sendiri. So pastinya klaim asuransi jiwa Tangmu ini udah sepenuhnya pasti bakal jatuh ke anak Getik. Dan ini udah dikonfirmasi sama Kasper. So ini agak menarik ya karena statement-statement yang dikeluarkan sama Kasper ini di live Instagramnya itu meringankan Getik. Bukan seperti teori-teori yang beredar di luar sana di mana publik itu accuse Getik sebagai salah satu orang yang mengetahui betul tragedi apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal itu. Gue bakal update lagi kasus Tangmu di video gue yang berikutnya so stay tune di channel gue jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye. sub indo by broth3rmax